Kedua adalah dokumen atau informasi tidak lengkap Jadi pastikan semua dokumen yang diminta Sopi sudah lengkap dan benar Nah jadi kalau misalnya ada kesalahan kecil seperti nomor KTP atau salah Atau dokumen yang buram bisa jadi penyebab fitur ini dinoaktifkan Nah kemudian alasan ketiga yaitu adalah karena penghasilan yang dianggap tidak memadahi Nah jadi Sopi akan melihat kemampuan finansial kita Kalian harus mengetahui ya batasan ya Jadi kalau misalnya kita mungkin pernah mengisi gaji di Sopi Nah teman-teman harus sesuaikan ya sesuai aja Jadi isinya jujur aja ya Nah seumpama disini penghasilannya dianggap kurang atau kurang mampu gitu ya Atau masih kurang sesuai gitu ya Untuk mendapatkan contoh pinjaman ya